Informasi lainnya, saudara, sebanyak 25 peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan Pegawas Angkatan 3 Provinsi Jambi tahun 2022 dan kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, di Aula Gedung BPSDM Provinsi Jambi pada Senin pagi. Dalam sambutannya, Abdullah Sani berpesan kepada anggota pelatihan Pegawas Angkatan 3 atau Eselon 4 agar mengikuti kegiatan dengan serius dan bisa lebih berintelektual serta bersinergi untuk melayani masyarakat Provinsi Jambi. Abdullah Sani berharap upaya yang dilaksanakan pemerintah harus diikuti sesuai undang-undang yang telah ditetapkan agar bisa lebih bersinergi untuk mengayomi masyarakat Provinsi Jambi. dan kecewa. Maksud saya, jangan. Maka untung itu tidak hanya ilmu teori-ilmu begini-begini tidak. Yang diperlukan satu adalah dalam langkah untuk bagaimana mengandung, bisa membangkan, memanung daripada apa yang kita miliki. Mampuan buka-buka tadi itu pelihara kecerdasan intelektual kita. Saya tidak mau dengar dan saya laporkan langsung bagi nomor, kalau nanti ada Eselon 4, Eselon 3, bahkan Eselon 2. Bagaimana dengan penurusan kita cukup? Bagaimana dengan penurusan kita cukup? Bagaimana dengan kita lebih berbeda? Apa saya? Ini benernya. Bagaimana menganalisa, bagaimana mengambil kesimpulan pada akhirnya, dan seterusnya. Bagaimana dengan penurusan kita cukup? Ini benernya. Tapi juga janganlah itu Eselon 4 dan kata-kata, Maaf, Bapak-Bapak, 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 Bapak, Bapak-Bapak. Kontributor BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi.